Selamat siang, terima kasih. Selamat siang, Tribuners. Bersama saya, Molly. Anda sedang menyaksikan Breaking News. Kantor Hukum Pelita Konstitusi Buka Posko Bantuan Hukum bagi para korban Binomo di Jalan TB Simatupang, Kecamatan Medan Sunggal. Hal itu pun dibenarkan oleh kuasa hukum korban Binomo, Dongan Nauli Siagian kepada Tribun Medan selasa 15 Maret 2022. Dongan mengatakan dirinya membuka posko sejak 12 Maret 2021. Atat belakang awal membuka posko tersebut karena merasa prihatin dengan korban dan nasibnya hancur lebur. Ia pun mencoba menggalang para korban agar bisa kerugian yang dialami bisa kembali. Metode yang dilakukan dengan membuat WhatsApp dan Telegram Group, sejauh ini ada sekitar 400 orang tergabung di grup. Akan tetapi korban yang menyambangi langsung kantornya sekitar 30 orang. Untuk korban yang membuat laporan ke polisi sudah ada 2 orang yang didampingi pihaknya. Terlapor sampai saat ini ada 4 orang berinisial S, M, J, dan Z. Dari ratusan korban diketahui kebanyakan dari mereka takut melapor ke polisi karena beberapa faktor yang membuat korban bersikap demikian. Seperti adanya intimidasi dari para afiliator. Lalu isu yang merebaksan ini Binomo adalah judi. Walhasil pemainnya jadi takut karena imbasnya. Dengan menjelaskan bagi para korban yang mau melaporkan penipuan Binomo di posko untuk mempersiapkan data. Seperti KTP, bukti transfer, rekening koran, bukti chat, bukti mengikuti kelas trading, serta lainnya. Ini adalah salah satu kuasa hukum. Ya Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang, untuk terkait dengan posko ini, sejak kapan sih dibangun Bang? Kami membuka posko ini sejak 12 Maret, Sabtu kemarin, tahun 2021. Itu latar belakangnya gimana Bang? Yang pertama, kita merasa prihatin dengan korbannya. Karena nasi mereka hanya berhubung. Sehingga kita coba menggalang para korban ini yang minimal agar bisa mengembalikan kerugian yang mereka alami. Dan untuk sampai sejauh ini Bang, metode yang dilakukan bagaimana? Apakah membuat WhatsApp group atau bagaimana? Ada WhatsApp group, ada. Telegram juga ada. Itu sejauh ini sudah berapa korban binomo yang tergabung ataupun melakukan konsultasi lah terhadap pihak Abang? Kalau di grup sendiri itu sudah ada hampir 400. Teman yang hadir ke sini masih sekitar ada 30-an. Dan untuk yang melapor sampai ke polisi sudah berapa orang Bang? Ke polisi baru 2 orang. Nah ini rata-rata ini korbannya itu atas inisial apa saja ya Bang ya? Terlapor. Yang terlapor? Yang terlapor SMJJ. Jadi untuk himbawannya ini Bang untuk para warga-warga di Sumatera Utara, kalau ingin berkonsultasi ke POSCO ini bagaimana Bang caranya? Nah kita nginggu pada para korban binomo yang berkontek untuk bergabung di POSCO ini. Mesiapkan data ya, pertama itu KTP, habis itu bukti transfer, rekening koran, bukti chat, kalau memang mengikuti kelas, bukti mengikuti kelas. Nah Bang, kalau sejauh ini Bang dari beberapa orang lah yang tergabung untuk berkonsultasi hukum ya, dengan POSCO ini, apa sih yang orang Bang dapati kenapa mereka takut melapor ke polisi? Yang pertama itu mereka takut adanya intimidasi ya, dari orang-orang para apliator ini. Yang kedua, karena isu yang merbat itu ini adalah judi, sehingga kalau ini judi kan pemainnya juga kena. Nah itu yang mereka takutkan, itu sudah uang hilang, masuk penjara lagi. Bang, bisa sedikit Bang kalimat untuk mengajak ya, para korban-korban agar tidak takut melapor ke polisi dan coba untuk masuk ke POSCO ini, itu bisa Bang? Yang jelas untuk para korban yang ada di Sumatera Utara, jangan takut. Hari ini kita siap untuk membantu para korban di Noma dan Kotek ini ya. Jadi, enggak usah takut, ayo kita sama-sama bergandeng tangan mengawal proses hukum ini agar apa yang telah hilang bisa kembali. Ingin Bang, namanya Bang? Dongan Nauli Siagian. Suaku? Kuasa hukum korban. Oke, thank you, terima kasih ya Bang. Dongan mengungkapkan bagi para korban di Sumut untuk jangan takut melapor, pihaknya siap membantu para korban. Yang menyebutkan untuk sama-sama mengawal proses hukum ini agar kerugian para korban yang hilang bisa kembali. Demikian breaking news kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal Youtube Tribun Medan TV.